Kepolisian Malaysia menangkap tiga warga negara Indonesia yang diduga terkait kelompok teroris ISIS. Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Setiona Wasisto, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Pihak kepolisian masih terus berkoordinasi dengan kepolisian Malaysia terkait identitas tiga warga negara Indonesia. Satu dari tiga WNI yang ditangkap polisi Malaysia itu diketahui berumur 42 tahun, sedangkan dua lainnya masih terus didalami kejelasan identitasnya. Setio mengatakan ketiga orang itu sudah lama diawasi kepolisian Malaysia. Hingga saat ini ketiganya masih ditahan dan menjalani pemeriksaan polisi di Raja Malaysia. Kepolisian Republik Indonesia terus berkoordinasi dan ikut melacak asal-usul ketiganya serta kebenaran bahwa ketiganya memiliki kedekatan dengan kelompok ISIS. Ada penangkapan warga Indonesia di Malaysia. Ada tiga orang yang juga terafiliasi dengan kelompok ISIS. Jadi mereka melalui perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi di Malaysia. Kemudian sudah terditek oleh otoritas Malaysia. Mereka ada indikasi ada terkait dengan ISIS. Oleh sebab itu diamankan dulu sana. Sekarang kita sedang melakukan. Terima kasih telah menonton.